Intro Terima kasih Pemirsa Metro TV Lampung Anda masih menyaksikan dialog spesial Pak Dodi, tadi kita belum menyinggung nih Sebenarnya bagaimana sih gitu ya Mekanisme ketika masyarakat Ataupun pemirsa Metro TV Lampung nih Ingin gitu ya mengajukan Chris gitu Pak Dodi Baik Mbak Christy, tentunya Sangat mudah ya Jika masyarakat pelaku MKM Ingin memiliki Chris ya Sebagai media untuk pembayarannya Itu yang pertama ya Para pemirsa itu Cukup memiliki rekening simpanan di BRI Ya Buka rekening sangat mudah Lalu yang kedua itu adalah Fotokopi KTP Tentunya kalau sudah buka rekening Sudah punya fotokopi KTP ya Nah lalu ketiga itu adalah nomor handphone Nomor handphone ini perlu untuk nanti Kalau misalnya ada pembayaran di Chris Itu notifikasinya Ya pemberitahuan kalau Kustomer sudah membayar Dan Selanjutnya adalah menerangani Formulir permohonan untuk pengajuan Chris Jadi itu saja Mbak Buka rekening Fotokopi KTP Nomor handphone Dan Formulir pengajuan Sangat mudah Berarti sangat mudah dan sederhana sekali Sebenarnya tidak serumit itu ya Ternyata ya Pak Dodi Ternyata hubungi kantor BRI terdekat Dimana pun itu ada kantor BRI Pak Dodi sebagai bank milik negara gitu ya BUMN gitu Pak BRI tentu ini juga memfasilitasi Ada gak sih fasilitas yang diberikan Pelara pelaku UMKM gitu ya Seperti ada marketplace gitu Apakah ada dari BRI sendiri Pak terkait ini Ya betul sekali Mbak Christy ya Jadi saat ini BRI ini ada yang namanya aplikasi New Pasar ID Ya ini New Pasar ID ini merupakan platform e-commerce BRI Ya yang hadir untuk mendukung pelaku UMKM Mbak Christy Ya khususnya pedagang pasar untuk meningkatkan transaksi jual belinya Ya secara online atau marketplace dan mengelola stok dari pemasok Nah jadi New Pasar ID ini ya disitu ada beberapa marketplace ya dari pelaku UMKM Nanti pembeli tinggal masuk ke sana dan pembayarannya bisa macam-macam Bisa transfer ke rekening BRI ataupun bisa melalui risk yang tadi kita bahas di awal Jadi BRI sudah memberikan ya kemudahan itu tadi Jadi sejak pandemi kemarin ya BRI berinovasi bagaimana sih bisa kita memberikan peran ke masyarakat Memotri masyarakat ya yang notabene waktu itu pada takut keluar ya Jadi kita bentuk itu e-commerce pasar ID, aplikasi pasar ID Nah Pak tadi berbicara terkait pasar ID gitu ya Ini menarik banget Pak karena bisa menjadi salah satu cara untuk membantu UMKM Yang bisa memasarkan produk di pasar ID Tapi terkadang mereka juga bingung Pak bagaimana caranya agar saya bisa memasarkan produk saya di pasar ID tersebut Baik Mbak Kristi tentunya kalau masyarakat atau pelaku UMKM ingin memasarkan produk yang di pasar ID BRI ya Tentunya harus membuka rekening BRI dulu ya Membuka rekening BRI tentunya sangat mudah, banyak sekali untuk bekerja BRI ya Tinggal datang ke kantor BRI atau bisa lewat tadi berimu digital saving ya Dan kalau sudah punya rekening BRI Nasabah bisa download di Playstore ya Ataupun di iOS terkait dengan pasar ID BRI ya Nah lalu disitu ada dua aplikasi Mbak Kristi ya Aplikasi untuk new pasar ID, untuk user pembeli dan untuk user pedagang dan pemasok Dan bagi pemeriksa semua user memastikan telah mengaktifkan lokasi Lokasi di smartphone sebelum install aplikasi new pasar ID Nah terdapat dua layanan pengirim pesanan di sana Itu ada delivery ya dan pick up dimana pick up ini pembeli mengambil pesanan ke toko pedagang ya Nah selanjutnya pemirsa atau nasabah BRI ya yang ingin menikmati marketplace BRI ya Itu aktifkan volume notifikasi di smartphone-nya Mbak Kristi ya Di user new pasar ID Lalu setting lokasi di data usaha untuk memudahkan pick up dari ojek online-nya Nah nanti setelah itu petugas BRI ya Atau namanya kalau di BRI namanya mantri Mbak Kristi ya Mantri itu RM Mikro Jadi relationship manager yang menghandle nasabah di unit kerja mikro Itu namanya mantri itu siri AC BRI itu Nanti mas-mas dan mbak-mbak mantri itu akan melakukan verifikasi Sebelum melakukan approval pendaftaran user pedagang dan pemasok Itu saja Mbak jadi sangat-sangat mudah Jadi intinya buka rekening BRI ya Ingin menjadi pengguna pasar ID ya Nanti langsung dikomunikasikan ke petugas BRI Iya pasar ID ini juga merupakan salah satu inovasi juga dari BRI ya Pak Apakah sudah banyak Pak pelaku UMKM yang terbantu sekali dengan adanya pasar ID ini? Iya tentu Mbak Jadi terutama pada saat pandemi kemarin ya Itu banyak sekali pelaku UMKM yang terbantu ya Karena kan itu masyarakat tidak datang ke pasar kan Mereka khawatir kemarin Nah tapi dengan adanya e-commerce BRI berupa pasar ID ya Mereka terbantu itu masyarakat yang ingin belanja Mesin lewat pasar ID ya Dan nanti ada mereka yang bersediri atau dikirim melalui ojek online ya Jadi itu tukang ojeknya dapat rezeki Pedagangnya juga dapat rezeki gitu kan Sampai dengan sekarang endemi Masa endemi juga tetap ada Iya karena sudah ada perubahan pola perilaku juga ya Pak Dari pandemi itu sekarang masyarakat jadi pengen yang praktis Betul ya Pak? Betul sekali Yang tidak lagi yang langsung datang ke pasar Datang ke bank gitu kan Transisi melalui gadget aja gitu Betul Pak Dodi Nah saat ini saya juga pengen tahu Pak sebenarnya Strategi ke depannya bagi BRI Agar bisa ini untuk secara bersenambungan ya Pak Yang menguasai digitalisasi pasar ini sendiri seperti apa sih Pak? Ya baik Mbak Kristi tentunya kita akan terus ya Mengedukasi masyarakat Mengedukasi pelaku UMKM ya Supaya mereka bisa memanfaatkan Yang sudah kami siapkan berupa alat pembayaran seperti tadi Kris ya Ataupun kami juga ada alat pembayaran yang namanya Edisi ya Jadi maka Kami sampaikannya kepada para pemirsa Khususnya pelaku UMKM yang mempunyai usaha perdagangan Marilah bergabung Bersama kami di BRI sebagai Merchant BRI Ya karena banyak sekali manfaat yang dapat Bapak Ibu pelaku UMKM Dapatkan jika menjadi Merchant BRI Gitu Pak Iya baik Nah itu tadi pemirsa Mungkin Anda juga ini tertarik gitu ya Untuk bisa ayo bergabung gitu ya Bapak ya Terima kasih Pak Dodi Sehat selalu ya Pak Dodi Sehat selalu Mbak Kristi Terima kasih ya Juga karena Anda telah menyaksikan dialog saya bersama dengan Pak Dodi pada hari ini Usai sudah berjumpaan kita pada hari ini Pemirsa saya Karisma Kristi Beserta kru yang bertugas pamit undur diri Salam sehat dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih